Halo guys, selamat datang Tapi During night, at night, and during weekday Itu jadi garasi Nah, mari kita lihat Tukangnya siapa lagi kalau bukan Suami saya sendiri ya, Pak Antoni Nah, ini total bahan Selain aluminium 835 Dan ini untuk aluminiumnya Total 1,6 ya Kita pakai dakon ya Bahan-bahannya, total itu Tadi kita belajar 1,6 Ini kita pakai spigot Karena kita ternyata salah beli Atau orangnya salah ngasih Harusnya Mkaca mati Dia malah kasih polos guys Gimana dong Ini kita pakai tutup Mkaca mati Di sisi sebelahnya Semoga masih bisa ya Guys, ini yang Mkaca matinya Nah Terus tengahnya gimana guys Wallpaper Ini kita mau kasih Apa, sailing ya Atau apa namanya Ini nih, load tank Dan, kalau pintu itu udah jadi Ya Ini nanti saya buka pintunya Ini mau dikasih kaca Ini mau dikasih kaca Oke guys, ini udah mau selesai Tinggal bagian sini Ini mau kita tutup juga Tapi tidak menutup bagian atas Jadi masih bisa udara keluar dari mesin atas Yeay, bagus ya Ruangannya Itu pintunya bisa dilipet Ini ruangannya ya Di atas itu sebenarnya ada mesin AC Dan, ini kalau hari weekend Digunakan buat anak Nah, ini pintunya bisa dilipet Nanti kita mau masukin mobil Pintunya tinggal dilipet ya Desainnya dibikin begitu Ini masih pakai plastik Belum pakai kaca Untuk sementara ya Dan, ya Bagus ya Ini adalah garasi Weekday Ini jadi garasi ya Kita nyalakan lampunya Oke, ini jadi garasi Jadi pintu ini bisa dilipet Jadi bisa kebuka semua Jadi bisa masuk mobil Jadi kita itu bisa bikin pintu yang Ada Apa ya Bisa dilipet buka Seperti ini Kayaknya Saya kasih lihat kali ya We cannot enter Oke Nah, kalau weekend Atau weekday Ini mobil diteluarin Jadi di ruang kelas Nah, gitu guys Dan in total Kita itu habis Sekitar 2,5 juta Tapi tukang sendiri ya Belum termasuk kaca And, thank you for watching See you next time Bye-bye